Nah, terakhir kita akan membicarakan tentang 10 tips berkomunikasi efektif dengan orang dengan dimensia. Yang pertama, lebih baik kita menyetujui atau mengiakan daripada berbantah-bantahan. Ini nih yang seringkali kita kelewat. Misalnya, ibu bilang, saya belum makan dari kemarin, kita langsung menyanggah. Nah, ibu belum makan, ibu sudah makan loh dari tadi, itu piringnya saja masih. Nah, daripada berbantahan seperti itu, lebih baik kita menyetujui atau mengiakan. Oh, ibu belum makan ya, ibu mau makan lagi, ibu lapar. Kemudian, lebih baik kita alihkan perhatiannya daripada memberikan alasan. Misalnya, seringkali orang dengan dimensia, ibu pengen pulang. Ibu pengen pulang, kemudian kita coba alihkan perhatiannya. Oh, mengapa ibu pengen pulang? Ibu kangen ya sama bapak? Nah, kita alihkan pembicaraannya. Yang ketiga, pindahkan topik pembicaraan daripada dipermalukan. Misalnya, ODD-nya sedang ngomongin tentang, Eh, saya itu dari kemarin belum dikasih makan loh sama anak saya. Nah, tidak perlu kita langsung marah dan mempermalukan. Ah, ibu aja itu yang lupa bilang tidak diberi makan. Padahal sebenarnya ibu makan. Lebih baik kita pindahkan topik pembicaraannya. Oh, ibu itu sukanya makan pecel ya sama gaduh-gaduh. Tadi sudah makan pecel ya, bu, ya. Kita pindahkan topik pembicaraannya. Utamakan memindahkan topik pembicaraan pada hal-hal yang disukai oleh ODD. Nah, yang keempat, lebih baik memastikan daripada menggurui. Misalnya, ibu bilang, Bapakmu mana ya? Kok nggak kelihatan dari kemarin? Nah, padahal sebenarnya Bapak sudah meninggal. Jadi, lebih baik kita pastikan. Oh, ibu kangen ya sama Bapak. Ibu pengen ketemu Bapak. Nah, yang kelima, Lebih baik ajak bernostalgia masa lalu daripada menggunakan kata, Ingat ya, bu. Misalnya, tadi ibu nyariin Bapak ya. Kemudian kita bilang, Bu, ingat ya, bu. Bu, Bapak itu sudah meninggal tahun kemarin. Daripada menggunakan kata seperti itu, Lebih baik kita ajak ibu bernostalgia ke masa lalu. Misalnya, kita bilang, Oh, sore-sore gini biasanya kalau Bapak ngapain ya, bu ya? Nyiramin taneman ya, bu. Kita ajak bernostalgia tentang masa lalu Bapak seperti apa. Itu akan lebih baik buat mereka. Yang keenam, Lebih baik kita mengulang kembali yang pernah dikatakan. Daripada kita bilang, Sudah saya beritahu. Ingat ya, bu. Nah, lebih baik diulang kembali. Oh, ibu mencari Bapak. Ya, jadi tidak perlu kita mengoreksi ingatan ODD yang mungkin itulah hal yang sangat dia yakini. Nah, yang berikutnya, Berikan kesempatan untuk ODD melakukan apa yang diinginkan daripada kita larang-larang. Misalnya, ODD seringkali minta pulang ya. Mereka bilang, Saya mau pulang. Saya mau ke rumah. Nah, daripada kita larang, Kenapa ibu harus pulang? Ibu itu ada di rumah ibu sendiri. Mau ngapain pulang ke rumah? Nah, daripada seperti itu, Lebih baik, Oh, ibu pengen keluar, Pengen jalan. Nah, itu akan lebih baik. Yang kedelapan, Minta ODD melakukan sesuatu dengan cara mencontohkan. Nah, daripada kita memberikan perintah-perintah, Itu akan lebih mudah ketika kita contohkan saja. Misalnya, ODD-nya mau minum dari botol, Dia bingung, Ini botol diapain ya? Daripada seperti itu, Ibu dibuka botolnya, Itu lho tutupnya diputer, Diputer ke kiri. Itu akan menyulitkan buat mereka. Lebih baik, Kita ambil botol yang lain, Kita contohkan, Buka seperti ini, Pelan-pelan, Sambil mencontohkan kepada mereka, Kemudian, Biarkan mereka melakukan sendiri dengan pelan-pelan. Ya, daripada kita memaksa, Akan lebih baik kalau kita mencontohkan seperti itu. Yang kesembilan, Gunakan kalimat yang memotivasi dan membuat bangga. Jadi, Kita lakukan apa yang disebut memberikan reinforcement positif. Kita berikan kalimat yang mendukung. Wah, Ibu hebat sekali loh. Hari ini Ibu makan dengan lahap, Ibu mandi, Ibu wangi sekali sekarang. Jadi, Kita lakukan kalimat-kalimat yang memotivasi. Yang terakhir, Kesepuluh, Lebih baik, Kita dukung daripada kita memaksakan, Apa yang menurut kita baik. Apa yang mereka pandang baik, Belum tentu sama persepsinya, Dengan apa yang kita fikirkan. Sehingga, Lebih baik, Berikan dukungan penuh, Pada orang dengan dimensia, Daripada memaksakan apa yang menurut kita benar. Nah, Terakhir, Kita akan ada video nih, Dari Kak Liana, Seorang caregiver, Tentang memahami komunikasi pada orang dengan dimensia, Yang sudah tahap lanjut. Ayo kita simak videonya. Mengurusi mama dan juga papa yang ada di rumah, Sebagai orang dengan dimensia, Tapi katanya punya trik-trik komunikasi, Emang kondisinya mama udah gak berkomunikasi verbal gitu? Atau gimana? Iya, Jadi, Kebetulan mama sudah mute ya, Lebih kediem, Jadi gak, 99 persen gak ada keluar kata dari mulutnya gitu, Jadi kita harus, Kita, Cargivernya jadi harus membaca gestur mimik gitu, Jadi kayak misalnya, Kalau dia lagi memang, Mungkin moodnya enak, Nanti dia bisa kayak senyum, Kayak naik sedikit gitu, Senyumnya, Bibirnya, Terus nanti, Kalau dia kayak setuju gitu, Apa yang kita omongin, Nanti dia kayak, Alisnya naik-naik satu gitu, Gitu, Jadi, Susah praktekinya, Tapi misalnya, Bisa alisnya tuh kayak naik satu gitu, Matanya gitu, Terus kalau misalnya, Dia lagi kurang enak, Misalnya lagi marah, Sebenernya matanya bisa melotot balik ke kita gitu, Jadi, Kita tahu bahwa dia tuh lagi gak ada yang dia gak suka gitu, Atau, Ini yang paling seru, Kalau lagi dia mau BAB sebenernya, Karena kan, Udah pake, Popok 24 jam kan, Jadi, Kalau dia mau BAB, Biasanya dia mengeluarkan, Kayak, Apa, Hembusan nafas tertentu gitu, Jadi, Kayak dengan sambil mukanya, Contoh, Contoh, Contoh kayak gini ya, Jadi kayak, Dengan muka mimik, Kayak kita biasa, Kalau lagi mau tahan pop ya gitu, Kayak gitu, Terus, Tapi ambil, Gitu kayak, Gitu, Jadi kayak, Kita udah tahu, Oh, Ini berarti dia lagi mengedan gitu, Jadi, Udah ngerti gitu, Awal-awal bingung, Ini ngapain sih mama, Tapi lama-lama, Oh, Ternyata itu caranya dia untuk bilang, Kalau dia lagi pop gitu, Jadi akhirnya mengandalkan itu kok, Karena kan udah gak bisa berkomunikasi secara kata-kata lagi ya, Diksinya udah betul-betul sangat terbatas, Pikun bukanlah proses normal dari penuaan, Jangan maklum dengan pikun.